Kita gak nyangka kalau dia itu seorang pekerja keras. Justeng itu, anak ini memang dia tertutup, gak ada sebetulnya. Kita gak ada masalah apa-apa, cuman dia mungkin terlalu capek ya, kerjanya kan Surabaya ke diri, kadang-kadang bantu ibunya di toko, kadang-kadang kembali dia harus koas di Universitas Erlangga, capek kadang-kadang, kesian katanya. Pernah dia itu berangkat ke Surabaya dengan posisi infeksi tenggorokan sampai suaranya habis itu ya tetap berangkat, karena dia waktunya kuliah. Sebetulnya begitu, kalau dilihat dari anaknya yang tenang, sabar, kita gak nyangka kalau dia itu seorang pekerja keras. Ini sempat menyampaikan ke keluarga, mengelukkan terkait kondisinya seperti apa? Ya, selama ini. Justru itu yang saya merasa kaget dan kehilangan. Dia kan dengan saya juga dekat, juga gak pernah merasa terbebani hidupnya, ya gak. Tertutup sekali ke orangnya. Tertutup. Dia selama ini tinggalnya demi sini di Kediri atau di Surabaya sih? Kuliahnya kan di UNER, Surabaya. Jadi dia tidur di apartmen, salah satu apartmen di Surabaya. Terakhir pulang? Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.